Selama masa libur panjang di akhir Oktober 2020, terdapat 30 calon penumpang kereta api jarak jauh yang dinyatakan reaktif terjangkit virus corona. Dari hasil tes cepat, ke-30 calon penumpang tersebut tidak diizinkan untuk pepergian menggunakan kereta api jarak jauh dan dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. PT Kereta Api Indonesia mewajibkan para calon penumpang untuk melakukan rapid test atau tes cepat sebelum melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh. Menurut Kepala Humas Daerah Operasional 1 Jakarta, Eva Kairunisa, peraturan ini sudah diterapkan sejak kereta api jarak jauh diperbolehkan beroperasi di tengah pandemi virus corona. Sementara saat libur panjang akhir Oktober ini, ada lebih dari 2.000 calon penumpang yang melakukan tes cepat di stasiun Senen sebelum melakukan perjalanan. Hasilnya, 30 calon penumpang dinyatakan reaktif. Alhasil para calon penumpang tersebut dilarang untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh. Nah, kemudian dari jumlah tersebut memang ada yang hasilnya beberapa, itu reaktif, sekitar 30 calon penumpang. Nah, untuk yang hasil reaktif ini, maka tiket yang sudah dibeli akan dikembalikan 100% dan yang bersangkutan akan diarahkan untuk melakukan proses pemeriksaan lanjutan. Selain itu, para calon penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Pasar Senen diimbang untuk melakukan tes cepat satu hari sebelum hari keberangkatan. Hal ini untuk menghindari penumpukan antrean di lokasi tes cepat di stasiun Pasar Senen.